Intro Kita akan disampaikan di pertemuan beberapa lagi sama Bumeta Intinya bahwa target pasar itu adalah yang paling utama Segmentasi pasar itu yang paling utama dari design thinking ini Nah kalau memang misalnya kita menggunakan metode yang konvensional atau yang lama Mungkin hasilannya juga tidak akan biasa besar saja Tapi dengan metode ini yang mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang betul-betul dibutuhkan oleh customer Nah jadi apa tentang design thinking Design thinking itu kalau kita berbicara kalau kita memiliki sebuah produk Ketika menulis sebuah produk Pasti dalam pikiran kita kita mengunggap bahwa ini saya bikin produk nih Terus kemudian siapa yang membelinya ya produk ini Nah itu kan begitu kan Nah akhirnya apa yang kita lakukan Akhirnya yang kita lakukan adalah Kita datang ke orang konsultan marketing Yang berarti gimana nih produk saya seperti ini biar laku Terus kemudian dikira copywriting dan sih Itu yang pertama Nah padahal kalau kita melihat disini ya Jadi yang disebelah ini ya Kanan saya ya Sebelah kanan saya Kita pasti membuat produk itu Membuat orang seolah-olah ingin menginginkan sesuatu dari yang kita buat Ya 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 Itu yang pertama Ya Kita membuat produk Ya Seolah-olah orang menginginkan produk kita Ya Dan ujung-ujungnya kita butuh orang marketing Ya untuk memasarkan produk kita Ya Nih Saya sudah bikin produk Nah Pelanggan tinggal Harus mau dengan produk kita Ya Pikiran kita bikin terawahnya Ya Bikin produk Kemudian Pelanggan Harus mau dengan produk kita Ya Dan akhirnya Beduanya cara yang dilakukan Dengan cara Apa Kita seolah-olah marketing Untuk membuat iklan yang lebih bagus dan seolah-olah Ya Ya Itu Ya Atau bisa jadi menurut ditulis gitu ya Atau memang seolah-olahnya bisa Langsung pakai Android gitu Fasernya langsung kaskir segala macam itu Itu kan Itu bisa dititipkan Ya Itu berdasarkan apa? Berdasarkan Hasil interview Atau masalah yang kita menemukan Ya Ya Buatlah produk baik Ya Ini fokus pada Pronsep keperluan dan solusi Jadi Bikin produk Apalagi untuk produk Ya Untuk produk itu Pasti nih Udah jadi nih produknya Ya Tanpa dikemas dulu Dibotolin dulu Coba tester aja dulu gitu ya Bawa dulu Ditester Dikasih Oh ini udah rasanya Sambil kita tanya Kira-kira Kemasannya Kemasannya Kalau ini Kita bisa tawarkan Ini enaknya tuh Yang botolnya tuh Begini-begini Atau bagaimana gitu Itu Karena kan itu Berkaitan dengan ergonomis ya Ini Simpan aja Minuman ini Enak asiknya tuh Disambil apa Nopon bola Ken Atau di bioskop Ken Jadi mau hape Kegangannya tuh harus Disesuaikan Tapi paling tidak Ya kalau untuk makanan Harus bener-bener jadilah Produk jadi Namun kita kan baru Setengah jadi Baru diadaran Kita pastikan Lalu mungkin juga ya Harus betul-betul udah jadi Ya Tapi biasanya bu Bapak Kalau memang kita bikin produk Yang betul-betul krisis Dengan produk asli Terus begini deh Allah gak mau mikir ini Semalaman Kok kerjanya Biasanya begitu Apalagi Profesional juga Profesional juga Sebetulnya Sebenarnya Dicobain Ini cocoknya Sama ini Sama ini Walaupun tetap Tetap kita harus Juga melihat gitu Betul-betul Harus udah jadikan Mungkin baru Ini polanya masih Begini ya Ini kira-kira Enak ya kan Belum tahu Harus tetap dicoba Kalau saya mah di Jadi gini Ada beberapa Yang betul-betul Orang lain inginkan Ya Jadi konsepnya berbeda Yang pertama adalah Kita bikin produk dulu Ya Terus kemudian Kita tawarkan Konsumen kita Ya Itu yang pertama Tapi yang kedua Itu adalah Kita bertanya Beratnya Kan saya udah jualan Nah Jangan khawatir ibu bapak Produk ibu bapak Untuk bisa Di Redesign Ya Atau desain ulang Ya Dengan Apa Keinginan-keinginan Konsumen Harapkan Kita ajak Tahu satu prosesnya Dengan pesen tinggi Oke Nah ini Kalau kita berbicara Desain thinking Kita sering terkecoh Bahwa Pasti ini agak visual deh Bentuk yang Seperti gitu deh Oh kelihatannya harus bangun Dan segala macem Betul Memang itu bagian yang penting Tapi desain thinking itu Bukan melalui berbicara Pasti visualnya akan muncul ya Tapi Ketika kita berpikir tentang Desain thinking Tidak melalui berbicara visualnya Ya Karena Ada Sebuah quotes Ya Yang disampaikan oleh Steve Joe Mungkin produknya Ada yang dimiliki ya Ada Apa yang dirasakan Justru desain ini adalah Sesuatu yang dikerjakan Ya Jadi sesuatu yang dikerjakan Jadi nanti sebetulnya Ini Empat Lima kali pertemuan lah Lebih intensinya Kalau memang pengen Betul-betul Beli pengen Saya pengen beli desain Produk saya ini Itu bisa jadi Lima kali pertemuan Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Di IO